Terima kasih telah menonton 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 diundang, nah itu bisa menggunakan atribut yang membedakan itu, papan nama saja ya, dan tidak berpakaian pangkat ya mungkin kalau saya lihat yang dipermasalahkan kan ada di bariknya parus lombutan itu ada emblem yang merah putih yang punya rider itu, mungkin itu yang dilarang kali ya, ya mudah-mudahan itu saja ya, yang dilarang kemudian yang berikutnya kawan tidak sedikit warga negara Indonesia menggunakan atribut atribut mirip-mirip militer dari berbagai ormas, LSM bagi saya ini yang sangat positif, karena apa artinya mereka ini bangga dan cinta kepada TNI maupun Polri bukan berarti mereka melebihi ke tentara bukan inilah salah satu bentuk kecintaan dan terkadang kalau orang sudah pakai baret ya, ormas-ormas, LSM atau perkumpulan itu bisa mempengaruhi jiwa nasional di seseorang yang penting tidak menggunakan atribut tentara 100% contoh pakai ya pakai baju lorin tentara kemudian pakai atribut-atribut tentara nah, persis tidak ada bedanya dengan tentara itu tidak boleh ya, tidak boleh ya, bukan berarti tentara iri, bukan ya, tidak boleh biar bisa membedakan mana warga mana tentara jadi harus dibedakan yang punya seragam kalau saya setuju yang seragam-seragam loreng itu yang penting jangan lorengnya tentara yang dipakai untuk dipakai untuk seragam ormas nah, kalau di Selambutun itu kan tidak ada tidak ada ya mungkin yang dipermasalahkan mungkin yang hanya emblem yang dipakai rider kali ya cuma itu kali ya nah, itu jadi tidak ada kalau warnanya mungkin tidak ada masalah karena banyak ormas yang gunakan inilah bedanya kita dengan negara-negara lain kalau orang mengatakan kita harus profesional seperti Amerika lah kalau itu maunya tentara maka tentara akan kembali ke barat tidak ada namanya teritorial sudah tidak dekat-dekat dengan rakyat lagi kalau mau profesional nih kemudian warga Amerika itu bebas bawa senjata nenteng senjata kayak kemarin waktu peristiwa apa itu eh pilpresnya John Beden dengan eh John Beden dengan yang sebelumnya bahkan ada sekolah orang bawa senjata rahi biasa dan itu berbahaya ini semoga terjalin terus komunikasi antara Purnai Berawan dengan Td Aktif karena apapun ceritanya semua akan pensiun semua akan selesai masa tugasnya dan tidak sedikit saya melihat ya PNI yang sudah purna baik tantama bintara peruah hingga jeneral yang sudah purna tidak sedikit saya melihat di saat bergaul kekalangan sipil warga sipil yang umumnya terkadang mereka kaku kaku keadaan bahkan tidak sedikit ya tersisihkan terjauhi dengan purgaulah masyarakat secara umum dan tidak segang-segang rakyat menjauhinya ya mungkin karena di saat masih berpakaian dinas kurang dekat dengan rakyat maka mereka pun jauh dari rakyat di saat purnaurahan tidak sedikit namun banyak juga ya yang purnaurawan bisa berbaur dengan warga Indonesia yang tidak yang belum pernah merasakan bagaimana menjadi tentara itu karena pergaulan jadi itu saudaraku informasi ya bersama TNI dan Polwi didukung rakyat Indonesia kuat baikkan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka dan kari harga mati selamat menikmati Terima kasih.